selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera jumpa lagi kali ini pada pertemuan pertama untuk mata kuliah knowledge management system ada pun topik yang akan kita bahas adalah overview of the KMS course objective and expectation masih bersama saya Leon Andretti Abdillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun anda berada semoga selalu dalam keadaan sehat wa alafiat dan dalam lindungan Allah SWT amin ya robbal alamin perkenalkan saya Leon Andretti Abdillah saat ini sebagai asosio professor computer science and information system kemudian asesor BKD, editor journal and conference reviewer di Jenditiristek kemudian pengampu sejublah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya mentor di Pablo New Cilon serta UNPAD Indonesia Zaltern Academic Research and Community serta Koordinator Natural System Research Group berikut sejublah mata kuliah yang diampu dimulai dari sistem analisis and design enterprise system research method human computer interaction knowledge management system human capital management algorithm programming and data structures supply chain management business process serta beberapa mata kuliah lainnya kita masuk ke course description in the current era good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in the variety of industry knowledge management system is a course that M2 gives students understanding of the principles techniques and technologies involved in harnessing, organizing, sharing and exploiting knowledge in an organizational environment student will investigate the diverse world of knowledge management learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision making, creativity, and competitiveness student will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application selanjutnya baru masuk ke course objective students should be able to do the following by the end of the course jadi ada tujuh yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization explains the various knowledge management models and frameworks analyze the knowledge production acquisition storage retrieval sharing and transfer processes recognize the technology and tools employed by knowledge management system career techniques for establishing a culture of information sharing with the organization assess the influence of knowledge management on organizational performance dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management oke sekarang masuk ke course expectation yang pertama adalah attendance dan involvement jadi mahasiswa diharapkan secara regular itu hadir ya bisa secara offline ataupun online termasuk juga dalam diskusi dalam forum serta kegiatan berkelompok yang kedua adalah task and assignment jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas bisa juga quiz, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini kemudian ada juga group project mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang bisa ditemui yang keempat adalah reading and resources nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya jadi kalau mau bertanya konsultasi itu fokus pada jam kerja ya jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja kemudian harus bersikap professional respectful ya baik terhadap karyawan ya dosen rekan-rekan dan lain sebagainya kemudian communication juga penting ya jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct it is critical to mention academic and ethical integrity termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya baik pada saat belajar tugas ataupun ujian kemudian tak lupa adalah feedback you will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance sedangkan meeting purpose pada pertemuan kali ini anda akan mengetahui lingkup mata kuliah knowledge management system kemudian sistem pembelajarannya mulai dari mode pembelajaran komponen penilaian skor penilaian sumber materi ajar dan lain sebagainya dan juga akan dimulai lagi dengan overview dari knowledge management system ada pun agenda utama pada pertemuan kali ini akan memperkenalkan baik lecture dan course-nya termasuk sampai unit lectures dilanjutkan source pembelajaran bisa dari slides, blog, e-learning, social media kemudian assessment and rule bagaimana penilaian dan peraturannya ini melibatkan activity and component-componentnya selanjutnya adalah evaluation scores beberapa nilai untuk masing-masing rentang capaiannya baru ada course introduction yaitu berupa knowledge management system overview unit lecture ini diorganisasi dalam 16 minggu pertemuan dimana setiap minggu itu akan membahas topik-topik sebagai berikut dimulai dari introduction knowledge management system kemudian ada knowledge essence dilanjutkan dengan knowledge management system life cycle knowledge creation, capturing tested knowledge knowledge capturing technique, knowledge codification system testing and deployment kemudian pada setelah meet ada transferring and sharing knowledge knowledge transfer in the e-world learning from data knowledge management tools and knowledge portals managing knowledge focus case study, presentation final and at least adalah final exam untuk learning media dan source nya itu bisa bersumber yang pertama sekali dan yang utama adalah menggunakan moodle nanti pada alamat elearning.adama.ac.id login dengan username masing-masing kemudian juga bapak lengkapi dengan blog baik dari binadar maupun dari wordpress kemudian setiap kelas disiapkan whatsapp group dan bapak lengkapi dengan pass loop group juga oke lanjut mata kuliah ini memiliki 4 komponen penilaian yaitu aktivitas di kelas sebesar 15% meet exam 20% report terdiri atas tugas-tugas mingguan dan presentation itu 20% dan final exam dan final exam sampai 40% untuk evaluation itu akan dipetakan ke dalam skor nanti ada 5 kelompok kelompok pertama periode tertinggi kalau skornya lebih dari 85-100 maka nilainya A bobotnya 4 berikutnya 70-84 nilainya B skornya bobotnya 3 kemudian kalau skornya 55-69 berarti C bobotnya 2 40-54 itu nilai D atau 1 bobotnya sedangkan di bawah 40 nilainya E bobotnya berarti 0 A ini kira-kira sebaran nilainya ya untuk lulus itu adalah poin nomor 1, 2, dan 3 atau nilai A, B, dan C KMS overview jadi pada KMS overview akan ditampilkan overview kita review lagi data dan information definisinya seperti apa kemudian bidang apa saja yang di cover oleh knowledge management system serta alasan kenapa mempelajari knowledge management system oke kita mulai dari data and information overview nah ini kira-kira kalau digambarkan ya pada gambar sebelah kanan ini seperti ini bagaimana dari selected data kemudian di organize dengan cara-cara tertentu dimanipulasi sampai menghasilkan informasi ya kita mulai dari data merupakan raw fact such as an employee number total hours work in a week an inventory part number or the number of units produced on the production line jadi data itu merupakan fakta-fakta mentah ya seperti misalnya kode pegawai jumlah jam kerja dalam seminggu atau bisa juga kode barang inventories ya atau bisa juga jumlah unit yang diproduksi dalam suatu lini produksi nah itu datanya belum ada maknanya kemudian data tersebut akan diolah dengan cara-cara tertentu sehingga menghasilkan information information itu adalah collection of data organized and processed so that it has additional value beyond the value of the individual facts jadi informasi itu merupakan kumpulan data yang diorganisasi dan diproses sedemikian rupa sehingga ia memiliki nilai tambah di luar dari nilai yang dia miliki sendiri setelah data and information konsep selanjutnya adalah knowledge ini kita ambil dari seorang ahli fisika namanya adalah Albert Einstein dia lahir pada 1879 keturunan Jerman dia mendevelop suatu teori of relativity sehingga dianugerahi oleh Nobel Prize yang berharga itu adalah quote-nya quote-nya sangat terkait dengan knowledge apa katanya the only source of knowledge is experience katanya jadi satu-satunya sumber dari pengetahuan itu adalah pengalaman dia bilang ya information is not knowledge tadi ya yang sudah kita pelajari bahwa informasi itu bukan pengetahuan lebih lanjut learning is experience everything else is just information nah learning itu adalah experience katanya sehingga selain daripada learning itu dianggap sebagai information artinya sumber dari knowledge itu adalah apa learning secara umum ya itulah yang akan menjadi tonggak penting pada mata kuliah knowledge management system oke sekarang baru bawa ke definisinya ya ini menurut falasi n Schneider tahun 2018 knowledge is the ability to understand information form opinion and make decision or prediction based on the information jadi knowledge adalah suatu kemampuan untuk memahami informasi berbentuk pendapat-pendapat dan bisa membuat keputusan atau prediksi berdasarkan informasi yang ada selain itu knowledge juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah ini versi dari props rob and romhart sedangkan menurut akov dia mendefinisikan sesuatu pengetahuan adalah capacity untuk melakukan tindakan ini juga penting lanjut adalah knowledge basic hierarchy jadi knowledge itu dibagi menjadi 5 tingkatan dimana ia berada di bagian tengah yang pertama adalah tadi sudah kita review data dia mesti berupa simbol-simbol bisa berupa angka huruf yang memiliki nilai spesifik kemudian diolah dengan cara-cara tertentu menjadi information dia merupakan data yang diproses agar bisa dimanfaatkan dia biasanya berhubungan dengan jawaban atas pertanyaan who what when dan where selanjutnya dengan pola yang sama dari turunan data menjadi information information pun juga nanti bisa diturunkan menjadi knowledge dia merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how jadi kalau kata-kata knowledge atau pengetahuan itu cenderung menjawab pertanyaan how dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana lebih lanjut setelah knowledge nanti akan ada yang namanya understanding yaitu mengapresiasi pertanyaan why jadi kalau ada pertanyaan why nah itu dia sudah mampu pada level understanding selanjutnya baru adalah wisdom ini yang paling tinggi evaluasi dari understanding knowledge knowledge sendiri dibagi menjadi dua ini menurut nonaka dan tekeci pada tahun 1995 yaitu berupa explicit knowledge dan tacit knowledge oke kita lihat detailnya jadi knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi dengan arah nah kemudian knowledge membantu menghasilkan informasi dari data atau informasi yang lebih berharga dari informasi yang kurang berharga pembagiannya yang pertama itu adalah explicit knowledge yaitu knowledge yang codified and digitized in books document report memo jadi sudah terkodifikasi atau terdigitasi bisa dalam untuk buku-buku dokumen-dokumen laporan-laporan atau memo-memo kemudian ada juga yang namanya tacit knowledge knowledge embedded in the human mind to experience and jobs including intuition and hunches experience value contextual information and expertise jadi ini masih terbenam dalam pikiran manusia yang didapat melalui bisa pengalaman pekerjaannya intuisinya nilai-nilainya atau juga informasi pada konteks tertentu serta pemikiran-pemikiran dari sang ahli sekarang baru masuk ke knowledge management atau pengelolaan pengetahuan jadi knowledge management adalah business model interdisiplin yang baru muncul yang memiliki pengetahuan dalam kerangka organisasi sebagai fokusnya jadi knowledge management itu dia bersifat interdisipliner ini berakar pada banyak disiplin ilmu termasuk yang terutama adalah bisnis ekonomi psikologi dan juga sampai ke manajemen informasi kemudian knowledge management itu akan melibatkan tiga pihak yang pertama itu adalah orang atau people kemudian teknologi dan proses sebagai bagian yang saling terkait atau tumpang tindih sedangkan untuk definisinya sendiri knowledge management itu adalah sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan doing what is needed to get the most out of knowledge resources ini farisi baggraf Fernandes on sampai wall oke sekarang baru masuk ke knowledge management system jadi knowledge management system atau KMS itu dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan memproses dan berbagi pengetahuan mempromosikan pembelajaran penggunaan kembali dan inovasi pengetahuan serta memperkuat kompetensi inti suatu organisasi ini versi pablos dan litras tahun 2019 knowledge management itu memanfaatkan berbagai mekanisme knowledge management dan teknologi untuk mendukung proses knowledge management ini versi dari baggraf Fernandes dan Saba Wall selanjutnya berdasarkan pengamatan pada implementasi sistem KM yang sedang berlangsung di banyak organisasi kerangka muncul untuk mengklasifikasikan sistem knowledge management yaitu dapat berupa knowledge application system knowledge capture system knowledge sharing system atau knowledge discovery system knowledge management system itu dapat membantu untuk sejumlah hal yang pertama menemukan ahli atau expert atau guru teachers yang cocok untuk memberikan tacit knowledge kepada anggota organisasi yang mencari pengetahuan yang kedua secara proaktif menyarankan individu yang mengerjakan atau merefleksikan subjek serupa untuk membentuk suatu network hal ini dapat meningkatkan efisiensi penciptaan pengetahuan atau knowledge creation melalui observasi dan kesimpulan bersama dan komunikasi hasil masalah dan solusi yang tak kalah pentingnya adalah ketiga membantu berbagi dan penyebaran distribusi pengetahuan sekarang baru kita masuk ke bagian kenapa mempelajari knowledge management system jadi yang pertama itu adalah lingkungan bisnis berubah dari yang sebelumnya didominasi oleh sumber daya fisik menjadi lingkungan yang didominasi oleh pengetahuan atau knowledge knowledge itu perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan daya saing enterprise artinya setiap orang dalam suatu organisasi harus saling berinteraksi untuk mengembangkan saling menguntungkan bagi perusahaan atau lembaga sehingga KMS sangat berperan dalam mengelola knowledge pada suatu enterprise oke sampai juga kita ke conclusion ya jadi disiplin atau bidang ilmu knowledge management system itu meliputi sejumlah studi mulai dari data information knowledge knowledge itu sendiri terbagi dua ada explicit dan tacit kemudian KMS itu juga mempelajari atau terkait dengan bidang bisnis ekonomi psikologi dan manajemen serta sistem informasi knowledge management system is worth study because it's aligned both human capital and intellectual capital oke kita lanjut nah ini assignment awal untuk pembelajaran kita kalian harus memiliki yang pertama misalnya disini ada prepare your social media ID untuk contoh kali ini kita akan melibatkan facebook kemudian membentuk group discussion terdiri dari 2 sampai 4 student untuk small class kemudian 5 sampai 6 student untuk medium kelas kemudian 7 sampai 8 untuk large kelas kemudian juga nanti untuk task lingkuannya nanti dirangkum dengan menggunakan blog menggunakan wordpress jadi kamu diminta membuat suatu page atau laman analysis and design automation system seperti ini kemudian seluruh tugas-tugas itu disimpan di cloud tapestry menggunakan dropbox selanjutnya anda juga akan diminta sering untuk mengembangkan team project tema kelompoknya dengan sumber-sumber ilmiah misalnya dari google schooler dari academic research microsoft dan dari sumber-sumber academic lain yang paling mudah mungkin dari google schooler sekarang baru masuk assignment pada assignment pertama anda diminta untuk membrowse setidak-tidaknya 5 definisi lagi terkait knowledge management system yang didapat dari buku journal article atau sumber lainnya kemudian di save assignment di word atau powerpoint dengan nama kms kemudian tahun kelas nomor urut 1 kalau sudah ada group boleh ditambahkan kode group dan temanya apa store in dropbox dan paste url dari dropbox lalu submit ke tempat yang disediakan berikut merupakan reference yang terpakai pada matakulian element system yang kemudian kemudian Terima kasih.